Intro Nah, kita awali dari pengertian dulu Aqidah Kiro-kiro Bapak Ibu, kita santai saja Apa arti Aqidah? Kalau di Indonesia Apa? Kepercayaan Kalau ke masalah percaya-percaya itu iman namanya Percaya iman Kalau Aqidah Kalau yakin, yakin lah Ada aynul yaqin Ada aynul yaqin Ada haqul yaqin Laya yakin Yakin itu pas harap Kalau Aqidah, kan pas harap saja Atau Atau longsong kaji Bapak berkait salam Nah, naratina tak tahu Kaji Aqidah dah tinggi Aqidah entahlah Lapa orang anak Alhamdulillah Laudawalih Siapa nama orang rumah Siapa nama orang rumah Eh, siapa ngan eh Anang sawanan tak tahu namanya dah Atau longsong Ya, anak laudawalih Nama orang rumah tak tahu dah Apa cara Kaji kalah tinggi itu Rahtaulu walak dan barak Rahtaulu rububiyah Uluhiyah Asma dan sifat Anang nakidah Entah Kan tak longsong Aqidah itu Asal katanya Aqadu Atau orang Wacuk membacanya Aqad Aduh Aqad jual Beli Sikusat Aduh Aqad jual Beli Artinya Aqad jual Beli Aqad Kan tak longsong Ajo kaji Aqad nikah Tak ijab kabul Itu lain Akad Akad itu apa artinya Aqad nikah Bukan perjanjian Wah, nak ada janji-janji dah Buat jual bali Kan nak ada janji-janji dah Aqad Pernyataan Pernyataan Tidak Transaksi Itu lain lagi Ikatan Itu arti akidah Ikatan Ikatan Ada panjang-panjang Nukedah Nukedah Ikatan Lepaskanlah Ikatan pada Lidahku Kalau bakabek Kau kan kaku Kekakuan dalam Berbicara Itu doa Nabi Musa Arti dari Akidah itu Secara dasar Ikatan Kabek Ikatan Antarusia Itu lain Antara Makhluk Dan Khalid Antara Pencipta Dan yang Dicipta Ikatanku Namanya Akidah Tapi ikatan Yang Ndak Kalapih Ndak Artinya Ikatan Yang sangat Kuat Baru disebut Dia Akidah Tapi kalau Ikatannya Ndak Kuat Namanya Ndak Akidah Seorang itu Baru dikatakan Dia punya Akidah Kalau Nyo Yuk Kue Kabe Itu tadi Artinya Kalau Kabe Berarti Ada Tali Tali Hablun Minallah Hablun Itu kan Tali Tali Hubungan Jawa Allah Akulah Kabe Yang Diikat Cuma Kabe Kue Adonan Nare Adonan Lungga Tetapi Secara Maknanya Akidah Suatu Ikatan Yang Kuat Cuma Akidah Akidah Bapak Ibu Ado Yang Are Ado Nalungga Ado Lu Akidah Ku Yang Yang Benar Ada Pula Akidah Yang Salah Akidah Yang Benar Dan Akidah Yang Salah Akidah Yang Benar Itulah Yang Disebut Dengan Tauhid Di Ikatan Antara Rawat Jawa Allah Namanya Tauhid Itu Yang Benar Selain Akidah Tauhid Berarti Salah Jalih Jalih Nancik Benar Nancik Salah Kira-kira Bapak Ibu Yang Rahmati Allah Agama Itu Agama Islam Itu Agama Yang Paling Benar Atau Agama Yang Benar Kan Salah Kalau Bapak Ibu Mengecian Agama Islam Agama Paling Benar Berarti Yang Lain Benar Ya Tak Agama Agama A Benar Agama B Benar Agama C Benar Agama Islam Benar Dian Tarunan Benar Benar Kemanan Paling Benar Islam Berarti Mengaku Yang Lain Benar Tapi Akidah Tak Benar Itu Itulah Terperangkap Masuk Perangkok Perangkok liberal Plural Rismi Menganggap Semua Agama Itu Benar Dalam Akidah Tak Seperti Itu Islam Itu Agama Yang Benar Yang Lain Salah Itu Nen Benar Islam Benar Yang Lain Salah Dah Selesai Secara Akidah Itu Nen Benar Kalau Mengaku Yang Lain Benar Berarti Tidak Yakin Jangan Aku Oh Nen Batu Aja Batu Dalam Hal Apa Kalau Mengajarkan Kalau Semua Agama Mengajarkan Kebaikan Yo Tapi Ada Tolak Ukur Uji Dulu Agama Ini Ada Lima Tolak Ukur Ujinya Akidah Ibadah Muamalah Muasyarah Akhlak Kita Tes Uji Agama Dulu Dari Seluruh Agama Secara Akhlak Mengajarkan Yang Baik Agama Itu Mengajarkan Kejujuran Mengajarkan Amanah Yo Muasyarah Hubungan Kekeluargaan Banak Jurang Gaik Bawa Bertetangga Mengajarkan Kebaikan Agama Itu Sadunya Yo Secara Muamalah Harus Jujur Dalam Jual Beli Tidak Boleh Ada Ribah Dan Semacamnya Agama Itu Mengajarkan Yang Benar Yang Benar Benar Tinggal Dua Ibadah Tolak Ukur Apakah Agama Yang Lain Mengajarkan Ibadah Yang Sama Tidak Ini Ibadah Ada Ada Batu Ada Ibadah Macam Banyanyanyi Tidak Sama Islam Lain Cara Ibadah Berarti Secara Ibadah Tidak Sama Apalagi Secara Akidah Jadi Kalau Mengecekan Semua Agama Itu Benar Mengajarkan Kebaikan Nanma Mungkin Masalah Akhlak Yo Muamalah Muasyarah Yo Tapi Ibadah Jujur Akidah Tidak Ajan Terperangkap Di Siku Jangan Sampai Mengakui Oh Yo Semua Agama Akan Mengajarkan Benar Nanma Akidah Atau Ibadah Pasti Akidahnya Beda Yahudi Tauhid 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 Allah Allah Maha Tunggal Tauhid Boleh Kuris Kata Kata Ahad Kul Huallahu Ahad Arti Ahad Kalau Kalau Satu Sahab Sahabnya Wahid Kalau Ahad Sahab Tunggal 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 dari Sigi Apa Sigi Zat Tuhan 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 Allah Tuhan Tuhan Diting Zat Jadinya Berarti Secara Akidah Salah Makanya Itu Yang Diluruskan Oleh Nabi Kepada Orang Orang Nasrani Dan Ahad Tunggal Dari Segi Zat Yang Kedua Tunggal Dari Segi Perbuatan Seluruh Yang Ada Di Muka Bumi Maka Yang Bisa Menggerakkannya Ataupun Menghentikannya Tidak Bergerak Sesuatu Apapun Kecuali Dengan Izin Ya Allah Dari Segi Perbuatan Allah Tunggal Makanya Tidak Minta Anak Ke Kuburan Karena Nama Dia Anak Si Allah Tidak Boleh Minta Keberkahankah Patuang Patuang Minta Barakaik Pohon Pohon Karena Yang Yang Bisa Memberikan Keberkahan Itu Hanya Allah Dari Segi Perbuatan Allah Tunggal Dia Satu-satunya Pencipta Dalam Rubuh Biah Nanti Dia Satu-satunya Menghidupkan Dan Yang Mematikan Dia Satu-satunya Yang Mengatur Alam Semesta Yang Memeliharanya Dan Dia Satu-satunya Pemberi Rizki Dan Dia Allah Satu-satunya Yang Segala-galanya Dari Segi Perbuatan Allah Tunggal Dakdo Yang Menyainginya Dan Yang Ketiga Allah Tunggal Pertama Dari Segi Zat Dari Segi Perbuatan Dan Dari Segi Sifat Allah Tunggal Ini Yang Di Dipailoi Nabi Selama Tiga Balik Tahun Di Kaabah Ada 360 Berhala Kalau Ingin Kapai Pai Datang Datang Berhala Hubal Nanti Adup Anak Panah Di situ Ada cabut Kalau Pai Keciknya Pai Kalau Tak cabut Indah Tak Jadi Pai Seolah Yang Menentukan Kebaikan Atau Keburukan Itu Hanya Adalah Berhala Aku Kandainya Tetapi Bapak Ibu Yang Dirahmati Allah Perlu Ketahui Bahawasanya Orang Quresh Itu Ketika Dikecean Menyembah Berhala Ditolaknya A keciknya Dalam Suri Azumar Kami Tak Menyembah Berhala Ketika Orang Quresh Kalian Menyembah Berhala Tak 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 Kami Tak Tak Menyembah Berhala Berhala Itu Hanya Perantara Agar Kami Dekat Kepada Allah Sedekat Dekatnya Jadi Kau Kasabab Segunya Kalau Dua Kasarai Kau Kasarai Segunya Kalau Dulu Kadang-kadang Berhala Kini Ketik-ketik Cincin Namanya Kau Bandang Tujuh Ragam Namanya Manalah Disarai Iju Kan ada Orang Ciket Cuman Bedanya Berhala Dulu Kadang Kini Ketik Tapi Nandi Karajorang Kini Sama Carunya Walaupun Nandi Sembahnya Beda Tapi Caru Menyembahnya Sama Kedai Sabalah Rami Berjual Bali Tiba Dikadai Nandi Kau Kau Lah Diagih Orang Nung Kau Tiba Aduh Orang Santiang Kan Siria Tiba Nanda Awakkan Minta Allah Tiba Ya manalah Disarai Jua Sama Jorang Kures Kalian Menyembah Berhala Oh Tiba Kami Tiba 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 Cuman Tiba 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 Agar Kami Dakik Jau Allah Manalah Disarai Jau Kalau Indak Kawa Alain Nanjalih Disarai Adon Orang Buat Berarti Allah Disekutukan Dari Segi Perbuatan Dari Segi Zat Lai Wa Akui Ke Esaan Allah Allah Tunggal Tuhan Yang Lain Tapi Dari Segi Perbuatan Wak Sekutukan Disitu Kanai Tauhid Makanya Akidah Ikatan Tadi Ikatan Yang Benar Itu Hanya Tauhid Sesungguh 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 Sungguh Agama Itu Disisi Allah Indah Allah Al Islam Hanya Islam Lain Salah Sel Sel Selesai Dan Satu Satu Semua Agama Sama Aku Dipertanyakan Akidah Kau Berarti Allah Allah Sesungguh Sesungguhnya Agama Itu Disisi Allah Hanya Islam Allah Saya Ngecek Benda Terkenal Dan Terkenal Dalam Penelitian Seluruh Dunia Sampai Kau Dosun Dosun Agama Orang Manjik Betang Kayu Tidak Terkenal Barang Agama Lebih Kurang Di Dunia Ada Empat Ribu Empat Ribu Jenis Kepercayaan Sampai Jorang Tidak Percaya Ampe Ribu Jenis Kalau Ngecek Semua Agama Sampai Ribu Agama Dunia Betul Kalau Yang lain Itu Agama Yang Besar Yang Terkenal Yang Besar Kalau Ngecek Semua Agama Berarti Ampe Ribu Agama Itu Mana Dia Kalau Lasa Danya Sama Berarti Tidak Punya Kabak Lah Lapis Kabak Kau Namanya Ampe Ribu Agama Kali Percaya Serangkan Allah Ngecen Agama Di Dunia Kau Cik Islam Itu Itu Akidah Ikatan Apa Ilo Ila Ikatan Kau Lihat Ikatan Yang Kuat Dumpa Makan Dengan Kayu Kayu Kau Ada Lima Lima Cik Kabak Ini 6 Rukun Islam Lima Rukun Iman 6 Kan Kabak Islam Itu Di Kabak Kabak Namanya Akidah Nama Akidah Tauhid Talinya Namanya Tauhid Dan Di Kabak Ada Islam Sahadat Salat Puasa Zakat Haji Itu Di Kabak Akidah Kau Nal Ari Nya Ikatan Kau Kuat Kabak Nya Dengan Lungga Kalo Tadi Lah Lapih Kau Semua Agama Sama Tulah Lapih Kabak Tapi Nya Lai Salat Tapi Tak Tinggal Salat Baru Berarti Kabak Kau Lungga Betul Itu Baca Diparik Kau Bisa Diparik Diperat Dikuatkan Balik Akidah Tentu Beraja Latihan Mampak Akidah Beraja Kalau Nggak Beraja Malu Kau Bisa Dasar Dari Akidah Ilmu Kalau Nggak Ada Ilmu Anang Kedi Kui An Jual Kedi Kabak Ilmu Tidak Dau Si Wanri Kan Bawa Catatan Untuk Pengikat Ilmu Pengikat Catatan Itu Pengikat Ilmu Pengikat Islam Kau Agama Tauhid Kabaknya Tauhid Dikabak Tapi Dasarnya Apa Tetap Fa'lam Annahu La Ilaha Ilallah Fa'lam Ilmu Ilah Ketahu Ilah Kalau tahu Kau baca Kau tahu Tentu Beraja Tentu Bailima Ilmu Ilah Pelajar Sampai Faham Anan La Ilaha Ilah Orang Arab Kan ceritua Pasal Itu Baka Anda Baca La Ilallah Sedangkan Pandai Bana Baca Itu Keranya Faham Kalau Dibacanya Ikut Konsekuensinya Diknya Tahu Awak Dik Dik Tahu Murah Murah Baca Bahkan Seratus Kali Pagi Membaca Tapi Dalam Perangai Yang Tak Ada Karnon Tak Faham Bakun Tak Faham Karno Tak Sesuai Perintah Perintah Fa'lam Annahu La Ilaha Ilmui Pelajari Fahami La Ilaha Ilallah Kalau Faham Membaca Sekali Jadi La Ilaha Ilallah Faham Lebih Baik Sekali Membaca Pada Seribu Kali Tapi Tidak Faham Sekali Membaca Faham Sahabat Masa Islam Itu Sekali Baca Sampai Mati Tidak Tanggal Diknya Faham Sumayyah Barakali Baca Pas Pertama Masa Islam La La Ilaha Ilallah Dipasuh Dik Abu Jahal Untuk Melanggar Kalimat La Ilaha Ilallah Biarlah Mati Itu Pada Paham Paham Sumayyah Itu Meninggan Sahid Dia Ditusuk Jatombak Di Abu Jahal Dari Kemaluannya Sampai Kebari Tapi Nankam Meninggan La Ilallah Nggak 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 Kanai Kanai Tak Sa Lepas Kuncun Kalau Sumayyah Padusi Biarlah Mati Itu Lepas Bilal 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 Bin Rabah Ketika Tuannya Tahu Inyo Masuk Islam Awalnya Kan Masuk Islam Dari Ma Dari Rumah Arkam Bin Abi Arkam Awalnya Nabi Datang Ke Bilal Kau Dibantunya Bilal Kau Menggiling Gandum Tapi Nabi Nak Ajak Ditolong Si Sial Orang 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 Selamat Orang Pernah Nolong Datang Nabi Tanggal Malam Nolong Bilal Karajun Besok Datang Nabi Nolong Balik Ini Elok Bagaimana anak-anak tak ada nampak selatu rahmi. Tapi dia bawa susu, bawa limau, bawa apel. Tiga hari sudah tiba-tiba dia. Bawa dia buah-buahan dia. Bawa sembako dia. Kau minyak 1kg, lantai 2kg. Baris 10kg. Terima kasih nak. Tak ada dapat selatu rahmi. Bila tiga kali dia datang. Aba duduk elok. Kan dia orang itu nak. Ancak jale-jale salah nak. Padau tanya-tanya dari kami. Aba tanya elok. Anan si Bilal. Kau yuk bata-tanya eloknya sudah. Amokasui engkau. Salamukun. Tak ada orang pernah menolong Ambo. Tolong jelaskan apa maksudmu. Diklah bakandak. Baru Nabi mengikir. Kedatangku tidak lain hanya memintamu mengucapkan. La ilaha illallah. Dik Bilal faham. Jual kalimatku langsungnya bersyahdat. Langsung diterimu. Pulang dari. Kan berat-at-at-at-beraja di rumah Arkham bin Abi Arkham. Pulang dari situ tengah malam. Selalunya lewat di muka Ka'bah. Di depan berhala tadi. Berhala paling kadang namanya siapa? Hubal. Di depan berhala itu tagaknya. Ah keceknya. Kecek Nabi. Engkau tidak bisa membuat apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi orang. Sa kota Mekah. Kau mengecekan. Engkau tidak bisa berbuat sesuatunya. Kalau dia. Kelawan nambu kini. Dia mengecek seorang. Apa itu orang itu. Maka. Diludahnya berhala tadi. Bayangkanlah. Berhala paling kadang. Di Mekah. Tidak ada ludahnya. Puah. Tapi bayangkan sesuatunya. Aku melawan. Eh. Dia tidak melawan. Dia tidak melawan. Dia ulang. Leludah sekali lagi. Leludahnya. Sesuatnya boleh. Menanti. Sampai tiga kali. Kan dia. Kecek Nabi. Dia tidak melawan. Tiga kali. Kena dia. Dia tidak melawan. Dia ludah. Dia tidak sesuatunya. Nampaklah. Dia orang kuris. Di laporannya. Ke tuannya. Perang tidak tuannya. Wuih. Tidak ada orang berani. Meludah. Ibrahim. Tanyakan Bilal. Dicambuk. Dan. Ketika dicambuk tu. Tidak ada hitungan. Salatih kali. Oh. Sekarang. Tidak ada. Sampai panik. Orang mencambuk. Bagantian lo mencambuk tu. Sampai panik lo. Orang mencambuk. Tidak ada. Tidak ada. Lisan Bilal. Ahad. 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 Tapi. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Ahad. Ahad. Kata-kata. Ahad. Kau. Bagi orang orang. Waktu itu. Seperti. Petir. Di siang. Bolong. Tidak ada. Tidak ada. Biasa. Ahad tu. Berhala. 360. 360. Nangka disembahnya. Bilal. Ngecencik. Nangka disembahnya. Sakit na. Ti orang kuris tu. Mandangan. Ahad tu. Dak ada. Nasa sakit. Tu. Ti orang. Mandangan. Ahad tu. Orang 360. Ni cik. Kecik. Dan Bilal. Tahu. Sabana. Tahu. Nya tu. Kalo dibacanya. Ahad ko. Pasti siksaan makin keras. Kano. Hati orang ketika. Mandangan. Ahad tu. Sakit. Tentu kalo hati orang. Sakit. Bah. Tambah orang. Siksa tu. Dan nyo tau. Kalo siksa tu. Kali tambah. Tapi tetap dibacanya. Ahad. Ahad. Maka tambah. Saki hati orang. Dalam keadaan. Luko-luko. Mereka tu. Disuruh anak-anak. Menyeret. Di padang pasir. Bayanglah. Wah. Luko. Kena cabuk. Wah. Diseret. Di padang pasir. Barasun. Tambah. Menjadi. Luko tu. Di. Kabik. Di masukan. Lo. Pakai lo. Baju basi. Dijamu. Di tangah. Padeh tu. Kalo langit. Basi tu. Bakulik kau jadinya. Malatua. Sudah tu dikaluan. Dimpik lo je batu gadang. Nangkaluan dari dada. Ahad. Ahad. Dimpik. Dua-dua lorang datih batu tu. Ahad. Walaupun lampi matinya. Menahan. Tak sakit dadu aja kau. Nangkaluan tetap. Ahad. Ahad. Sampai datang. Sia. Abu Bakar. Mencalik. Dan di balinya. Tetapi ketika. Itu ditanya. Ah. Yang paling nikmat dalam hidupmu. Ahai. Bilal. Yang paling nikmat dalam hidupku. Ketika disiksa membaco. Ahad. You dakik nambu aja Allah rasulnya ciknya. Atunan akidah. Tak. Tak lakang dipaneh. Tak lapuak di. Di hujan. Tak batukan. Tak bagesir seketik pun. Kau mendengar pengajian ustaz anu. Barulah bertukar lo. Tapi lo ragu. Baralah kalamah akidah. Alun kaki lakak orang kaki. Tak ada lo. Alun kena lakak. Alun kena iri. Alun ni diri iri orang di asfal tu. Alun. Alun tukar lo pangana. Baalah kuah. Haa. Kalamah nak akidah wak orang tu. Kabih wak ku alun. Akidah tu. Alun kuih. Tauhid ku alun. Alun lurih lah. Tak mengaku wak. Kalau mau wak mengaku masih lama. Ada keinginan mampak kuih. Tapi kalau lah sok-sok kuih. Tak ada keinginan untuk mampak kuih. Dia bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Atulah kira-kira makna akidah. Nanti tauhid itu dijabarkan puluh. Dalam secara garis besarnya. Ada tauhid rububiyah. Uluhiyah, asma' dan sifat. Tapi kita bahas apa makna akidah dulu. Ikatan tadi. Dan makanya ketika pemilihan muazzin. Pemilihan muazzin. Siapa dipilih Nabi? Bilal. Bako Bilal yang dipilih Nabi? Suara rancak Abu Musa Ash'ari. Tidak ada kaum yang lebih bagus sukaranya daripada Abu Musa Ash'ari. Urang-urang bahas suara rancak. Kalau ingin suara rancak. Pemilihan. Banyak yang lain suara rancak. Tapi bako Bilal. Karena Bilal inilah yang lidahnya teruji. Azan apa kok? Kan lidah? Teruji lidahnya. Dalam keadaan hampir mati. Tetap La ilaha illallah. Lampir matinya. Dan lah. Ya kalau tak ada pertolongan Allah waktu itu. Matinya lah. Tapi na lidahnya tak ada bagi sir seketik pun dari. Ahad. Ahad. La ilaha illallah. Tak bagi sir. Lidah-lidah nan teruji kolah liang layak jadi muazzin. Ah itu lah Nabi. Ah istilahnya tu. Kompetisi ke eh. Pemilihan muazzin. Baca liak siah nan lidahnya teruji. Dan terbukti dari lidah yang teruji tadi. Azannya membuat hati orang. Ah silahnya. Tersentuh. Kalau lah bila lazan. Tak ada orang nak laluk ni nak kata jago tu. Tak ada orang nak sadangkan rajun ni nak kawar nanti tu. Karena kekuatan ruh iman tu. Tuluh. Kalau lisanku lah teruji tu. Allahu akbar. Allahu akbar. Sahabat mencerituan. Kalau bila lah azan. Kami sadang mangkik batu. Tak ada nganyum baco. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu maha besar. Allahu maha besar. Jatuh batu di paciknya. Bara kuweknya kekuatan ruh iman. Tapi kalau orang lidah tak teruji. Lengah seorangnya. Lengah seorangnya. Makanya ketika Bilal berhenti jadi muazzin. Dan dia jadi gubernur di Damsyik. Dua tahun kemudian baru pulang. Bahkan tak. Siapa? Umar berkata agar nyuk azan. Tak muahnya. Di masa Abu Bakar tak muahnya. Masa Umar tak muahnya. Tapi dia bahkan tak. Cucu Nabi lah. Hasan Hussein. Dik cucu Nabi lah. Kan tak muahnya azan. Pas Bilal azan gue lah. Kalua orang sakotanya. Laki-laki padusi. Jorang lumpuh-lumpuh. Lumpuh je lumpuh. Bahkan dia. Mandanga azan bilal. Ah kicara. Takana di kami zaman Nabi. Bahkan dia. Manangi orang sakotanya. Itu kekuatan iman. Cuma ni. Itu kan ada lo. Kini lah. Cara pemilihan muazin kan ada itu. Kini lah. Lidah yang teruji. Dalam keadaan sanang susah. Tetap. La ilaha. Illallah. Kok akidah. Di pemilihan tu. Jom memang jom akidah. Di zaman Nabi. Tambah lain. Memang suaranya. Lantang. Darih lo. Dan rancak lo. Seketik-kecek. Pak Wak. Di Nabi. Tapi Nabi. Nabi tak memilih. Berdasarkan rancak sahaja. Rancak. Lantang. Dan teruji. Akidahnya. Itu pemilihan.